Hai semua, jumpa lagi Kali ini aku akan membuat cemilan yang berbahan dasar kentang yang hasilnya tuh enak banget Ini juga cocok untuk dijadikan ide jualan Mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa aja? Nonton terus video ini sampai selesai ya Disini aku sudah siapkan kentang ukuran sedang yang sudah direbus Kemudian tambahkan 1 sendok teh baking powder 1 sendok teh garam Kurang lebih setengah sendok teh penyedap atau sesuai selera Dan setengah sendok teh lada bubuk atau sesuai selera juga Kita haluskan dulu kentangnya Aku menggunakan cuper, kalau nggak punya bisa dihaluskan secara manual ya Oh iya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu dan tekan tanda loncengnya ya Kemudian tambahkan kurang lebih 5 sendok makan air Ini biar nanti dihaluskan lebih mudah Kalau digilingnya nggak pakai air, hasilnya bisa bergumpal-gumpal nggak terlalu halus nanti Nah ini sudah halus Teman-teman kalau ada sesuatu yang mau ditanyain atau kulang mengerti Bisa tulis di kolom komentar ya Selanjutnya tambahkan 5 sendok penuh tepung terigu 3 sendok makan penuh tepung kanji Ini karena untuk dimakan sendiri, jadi aku nambahin terigu dan kanjinya nggak terlalu banyak Biar lebih kerasa banget terasa kentangnya Kalau dibuatnya untuk jualan dengan harga yang ekonomis Bisa ditambah lebih banyak terigu dan kanjinya ya Aduk-aduk hingga semua tercampur rata Kemudian tambahkan air sampai sedikit agak encer Penambahan airnya dikira-kira aja ya Sampai tekstur adonan itu tidak padat Dan tidak juga keenceran Seperti ini hasilnya Selanjutnya kita tambahkan oregano secukupnya Kalau nggak punya bisa diganti dengan irisan daun seledri atau daun sok Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Kemudian siapkan plastik Di sini aku pakai plastik gula, pemungkus gula Bisa juga pakai piping bag kalau punya Kita masukkan adonannya sampai habis Atau sampai semuanya plastik ya Misalkan buat adonannya itu lebih banyak dari ini Kalau sudah masuk semua Ikat plastiknya biar nanti adonannya nggak melebar keluar Gunting dulu salah satu ujungnya Kurang lebih lubangnya itu 1 cm Biar nanti nggak macet-macet Sebelumnya aku sudah panaskan minyak terlebih dahulu Kita sepuitkan adonannya Panjangnya kira-kira aja Sesuai selera Goreng hingga matang Gunakan api sedang ya Jangan terlalu besar Ini terlalu besar jadinya pecah Gorengan kedua tapi nggak aku rekam Itu lebih baik hasilnya Karena apinya udah aku kecilin Jadi nggak melendos seperti ini Kalau udah matang Angkat dan tiriskan minyaknya Nah cemilannya siap diicip-icip Sebagai pelengkap Biar rasanya tambah mantap Kita pakai cocolan mayonese Dan saus sambal Bisa juga pakai saus tomat ya Kalau nggak suka pedas Kita coba dulu Bismillah Hmm Ini rasanya enak banget Kenyal-kenyal gitu Rasanya gurih Jadi ini pas dimakan tuh Karena pakai oregano Jadi rasa western Tapi teksturnya Indonesia banget Kenyal-kenyal gitu Aku tuh paling suka cemilan yang kenyal-kenyal Kayak cilok, cireng, dan selainnya Belum pernah kan makan kentang Tapi teksturnya kayak cilok-cireng gitu Nah ini wajib kalian coba Enak banget hasilnya Oke sekian dulu video kali ini Semoga suka dan bermanfaat Sampai jumpa di video-video selanjutnya Daaah Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya